Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke Daniel of Ari 91 Channel Kali ini saya akan membahas materi statistika Untuk buku referensi yang saya gunakan adalah buku ini Statistika dalam pendidikan dan olahraga Ini diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo di tahun ini 2020 Ini sudah saya sampaikan di video-video statistika saya sebelumnya Ya baik itu untuk uji normalitas, uji homogenitas Kemudian ada uji korelasi tunggal dan uji korelasi ganda Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas uji T Oke langsung saja Nah materi ini bisa teman-teman lihat di buku yang tadi sudah saya sampaikan di awal Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli bisa tuliskan di kolom komentar Nanti akan kami balas Materi kita kali ini adalah pengujian perbedaan 2 parameter rata-rata Nah sebetulnya ada 2 uji T untuk yang 2 variable dan lebih dari 2 variable Biasanya pengujian ini digunakan kalau teman-teman memilih metode eksperimen Ya dalam penelitian Nah uji ini digunakan apabila skor yang kita bandingkan itu berpasangan Ya sampel yang digunakan sama dan menggunakan tes yang sama Nah contohnya tes yang digunakan adalah tes yang sama untuk pre-test atau tes awal Dan post-test atau tes akhir ya pada sebuah penelitian eksperimen Nah uji ini dapat dilakukan apabila data yang diperoleh dari hasil penelitian teman-teman itu Berdistribusi normal dan variansinya homogen Jadi sebelum ke video ini teman-teman perlu yang namanya uji prasyarat analisis Ya untuk uji ini membutuhkan data yang normal dan homogen Oleh karena itu sebelum masuk ke rumus ini teman-teman harus uji normalitas dan homogenitas data penelitian Apabila keduanya memenuhi syarat maka uji ini bisa digunakan Nah untuk materi normalitas dan homogenitas teman-teman bisa scroll ke bawah dari youtube channel ini Sudah ada videonya Baik secara manual menggunakan Excel maupun SPSS Nah untuk uji T sendiri rumusnya adalah T sama dengan B dibagi SB dibagi akar N T itu adalah nilai uji T atau T hitung yang dicari Kemudian B besar itu adalah simbol dari nilai rata-rata beda Nah beda itu apa sih sebetulnya nanti akan saya contohkan secara jelas Nah kemudian ada SB SB itu simpangan baku beda Kemudian ada akar dari N atau akar dari jumlah sampel penelitian Dalam buku ini juga dijelaskan Contohnya Ini adalah uji coba latihan kekuatan otot lengan dengan menggunakan verbal Yang diberikan terhadap 10 orang sampel Nah disini langsung diketahui nilai rata-rata beda atau B besarnya itu adalah 3 Dan simpangan baku beda atau SB itu 2,1 Nah apakah latihan tersebut bermakna bagi peningkatan kekuatan otot lengan Pada tarif nyata atau alpa 0,05 Nah untuk hipotesis penelitiannya seperti ini ya Hipotesis 0 Ya B itu sama dengan 0 Atau H1 Ya B itu tidak sama dengan 0 Nah kriteria penerimaan dan penolakan hipotesisnya Untuk T Ya ini sudah saya jelaskan sebetulnya ya Untuk pengujian Uji signifikansi koefisien korelasi tunggal Ini sama menggunakan T tabel pembandingnya Nah rumusnya sama saja Ya untuk menghitung T tabel Itu rumusnya 1 dikurangi setengah taraf nyata Nah yang membedakan adalah DK nya Ya DK nya disini adalah N min 1 Ya kalau korelasi kan N min 2 N min 1 Dalam hal lainnya hipotesis 0 ditolak Sehingga Nah ini sudah masuk ke hitungan ya T sama dengan B dibagi SB dibagi akar N B tadi nilainya 3 Dibagi SB SB itu tadi nilainya 2,1 Kemudian dibagi akar dari 10 Ya karena sampelnya tadi 10 Setelah dihitung Nilainya adalah 4,55 Jadi nilai T hitungnya itu 4,55 Kemudian setiap pengujian Hasil hitungnya akan dibandingkan dengan tabel Tabel uji Nah tabel uji T untuk taraf nyatanya 0,05 Dengan DK nya 9 9 dapat dari mana? Tadi kan DK sama dengan N min 1 rumusnya Karena N nya 10 Jadi 10 dikurangi 1 sama dengan 9 Nah kemudian Diperoleh T 0,975 Dengan DK 9 Ya itu angkanya 2,26 Jadi ketika dibandingkan Maka otomatis terlihat disini T hitung Yang 4,55 itu lebih besar Daripada T tabel Kesimpulannya Hipotesis 0 ditolak Atau dengan kata lain Hipotesis alternatif Atau H1 Atau hipotesis penelitian kita diterima Bahwa ada peningkatan yang signifikan Dari hasil latihan kekuatan otot lengan Menggunakan verbal Jadi otomatis kekuatan otot lengan itu Meningkat yang cukup signifikan Menggunakan latihan verbal Oke Itu contohnya Kalau datanya sudah ada semua ya Nah ya kan saya contohkan Mulai data mentahnya Nah kalau skor berpasangan Biasanya itu 2 variable ya Biasanya di Tandai dengan adanya Pre-test dan post-test Atau tes awal dan tes akhir Nah Desain dari penelitian eksperimen Itu kan biasanya ada tes awal Atau pre-test Kemudian ada treatment Kemudian ada tes akhir Artinya Yang di tes Itu adalah Variable Y nya Jadi untuk skor berpasangan ini Ini eksperimen dengan 2 variable 2 variable Kemudian Yang digunakan sebagai instrumen Itu adalah variable Y nya Misalnya kalau di contoh tadi Variable Y nya itu adalah Kekuatan otot lengan Ya kekuatan otot lengan itu Variable Y Jadi yang di tes awal adalah Kekuatan ototnya Kekuatan otot lengan di tes awal Kemudian kita treatment Sample kita Menggunakan Latihan verbal Kalau berdasarkan contoh yang tadi ya Kita treatment Kemudian Tes akhir Ya menggunakan Tes yang sama dengan Tes yang awal tadi Tes kekuatan Otot lengan Nah ini akan saya contohkan langsung saja Datanya Misal Ini hasil tes kekuatan otot lengan Di tes awal Nah kemudian Di tes akhir Nah kalau sudah ada datanya seperti ini Nah teman-teman itu harus Memenuhi uji prasyarat analisis dulu Dengan cara Data tes awal dan tes akhir ini Diuji normalitas Dan uji homogenitas Jadi nanti Ada hasil hitung Untuk uji normalitas Dan homogenitas Dari tes awal dan tes akhir Nah kemudian Setelah memenuhi syarat Maka teman-teman nanti Bisa lanjut ke uji hipotesis Menggunakan uji T yang tadi Atau Biasa disebut juga uji beda gitu ya Untuk skor perpasangan ini Nah teman-teman bisa tambahkan kolom Di sini Kolom beda Atau peningkatan Dari kolom beda ini Nanti akan kita hitung Nilai rata-rata dan simpan bakunya Kita lihat tes awal Dan tes akhir Nah dia Dari tes awalnya Dapat skor 25 Kemudian tes akhirnya 26 Maka ada peningkatan Satu poin Jadi teman-teman tinggal Cari selisihnya saja Tes akhir Dikurangi Tes awal Ini kemudian tinggal di Tarik saja ke bawah Ini adalah rumus T yang tadi ya B tadi kan sudah saya jelaskan ya B itu adalah nilai rata-rata beja Atau nilai rata-rata dari peningkatan Kemudian SB itu adalah simpangan baku beda Atau simpangan baku dari peningkatannya Nah jadi teman-teman perlu hitung Nilai rata-rata dan simpangan baku Dari kolom terakhir Ya caranya cukup mudah Ini sudah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya Untuk nilai rata-rata sama dengan average Ya kemudian tinggal di blok saja Datanya enter Untuk simpangan baku Sama dengan STDEV Ya standar deviasi Kemudian di blok datanya Kemudian enter Kita jadikan 2 digit Angkanya di belakang koma Nah ini sudah diketahui Nilai rata-rata Dan simpangan bakunya Oke Ini adalah nilai B Kemudian ini adalah nilai SB Nah dari sini teman-teman sudah bisa sebetulnya ya Hitung nilai T-nya Nilai B sudah diketahui Yaitu 2,44 Kemudian nilai S-nya adalah 4,13 Kalau sudah dibuat rumus fungsi seperti ini Kalau misalnya ada perubahan data ini bisa ya teman-teman Ini otomatis nanti berubah Oke langsung saja coba saya hitung Dari komponen rumus ini Yang belum kita ketahui adalah Akar dari N Nah untuk itu kita hitung aja dulu disini Supaya nanti lebih mudah Akar N N-nya ini disini adalah 9 ya Sama dengan Untuk rumus fungsi Excel Akar itu adalah SQRT Akar dari nomornya 9 Bisa di-enter Akar dari 9 adalah 3 Jadi langsung bisa masuk di rumus ini B Yaitu ini Kemudian untuk penyebutnya Ini kan pembilang ya B itu pembilang Kemudian untuk penyebutnya S-B dibagi akar N S-B ini adalah nilainya 3,79 Dibagi akar N Akar N tadi hasilnya 3 Maka bisa kita enter Nah ini pembilang Ini penyebut sudah ketemu Maka langsung bisa kita bagi T sama dengan Pembilangnya adalah B Dibagi penyebutnya S-B Dibagi akar dari N Ya Tinggal dibagi saja 2,89 Dibagi 1,27 Oke Ini hasilnya 2,29 Ini adalah T hitung Nah kemudian T hitung ini akan kita bandingkan Dengan T tabel Nah T tabel Sudah saya jelaskan Sebelumnya ya Di video tentang korelasi Untuk T tabel Itu kan Nanti yang biasa digunakan Untuk penelitian sosial itu Biasanya tarif nyatanya ini Antara 2 ini 0,05 Dan 0,01 Nah apabila teman-teman nanti Tarif nyatanya 0,05 Maka teman-teman bisa Lihat Di tabel T itu 0,975 Kalau pilih tarif nyata 0,01 Maka teman-teman bisa lihat Di 0,995 Nah ini didapat dari mana Nah nanti teman-teman bisa cek lagi Video korelasi tunggal Ya di part 1 Itu sudah saya jelaskan Oke Kalau nnya 9 Berarti dknya Dk tadi kan Rumusnya n-1 ya Berarti dk kita adalah Nnya 9 9 dikurangi 1 Ya dknya adalah 8 Nah ini adalah Nilai persentil Untuk distribusi T Teman-teman bisa lihat Tabel ini Di lampiran Tipe preferensi Yang tadi sudah saya sebutkan Di awal Ya di sini dikatakan V sama dengan dk Dk adalah N-1 Rumusnya Tadi n kita adalah 9 Berarti 9 dikurangi 1 Sama dengan 8 Nah teman-teman bisa lihat di sini V8 Kemudian Kalau tarif nyata yang dipilih 0,975 Berarti Angkanya adalah ini 2,31 Tapi kalau tarif nyata yang dipilih Adalah 0,01 Berarti kita lihat di 0,995 Nilainya adalah 3,36 Oke ini contohnya Yang 0,05 saja ya Tarif nyatanya Berarti yang kita pakai Adalah 2,31 Ini adalah T Tabel Nah jika kita bandingkan Nilai T hitung Ini ya hasilnya adalah 2,29 Saya tulis di sini T hitung adalah 2,29 Kemudian T tabelnya 2,31 Maka Teman-teman Sudah bisa menyimpulkan Bahwa Nilai T Tabel Itu lebih Besar Daripada T hitung Ya maka dapat disimpulkan Bahwa hipotesis 0 Diterima Atau hipotesis penelitian Kita ditolak Artinya Tidak terdapat Peningkatan yang signifikan Dari tes awal Dan tes akhir Ini artinya Latihan yang kita telapkan tadi Treatment yang kita lakukan tadi Tidak bertambah signifikan Terhadap peningkatan Variable Y kita Nah itu adalah Uji T Untuk metode penelitian eksperimen Dengan 2 variable Nah setelah ini Di part selanjutnya Akan saya bahas Uji T Menggunakan SPSS Baik demikian Video kali ini Tetap nantikan lagi Video-video selanjutnya Di Daniloveary91channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax